Ya, terima kasih. Hari ini saya juga disambut oleh rekan-rekan pejabat di Sekarang Presiden. Tadi barusan telah dilantik oleh Pak Mendagri, hari ini tanggal 17 Oktober 2022. Dan tentunya semua saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, tokoh masyarakat, dan tentunya para pejabat yang telah mendukung secara moral kepada saya agar kami bisa melaksanakan tugas dengan baik. Jadi tentunya program-program yang dirasakan untuk masyarakat langsung tentunya akan kita agendakan di dalam pembahasan APBD 2023 yang mungkin dalam waktu dekat akan kita bahas. Yang berikutnya, beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan arahan Bapak Presiden ada tiga. Tiga itu udah kerjanya udah waduh luar biasa. Jadi harus kerja dan kerja, turunan dari penanganan banjir, turunan dari tata ruang, dan tentunya bagaimana mengurai kepancetan. Nah kalau banjir itu kan ada tiga, banjir rop, banjir hujan yang memang masuk ke area Jakarta, banjir kiriman. Nanti sore saya akan bertemu dengan Pak Menteri PUPR terkait dengan banjir kiriman yang memang harus terbebankan di DKI. Jadi ada pembangunan waduh, sonetan, dan lain-lain. Nah terkait dengan rop, rop itu tentunya nanti akan kami masukkan di dalam APBD 2023. Terkait dengan pembangunan breakwater, pembangunan turap, dan tentunya beberapa waduh di sekitar wilayah Jakarta Utara ataupun Jakarta Barat. Nah bagaimana dengan yang ada di Jakarta sendiri? Tentunya yang short time ini, yang sangat mendesak satu-dua bulan ini, ada dua hal. Yang pertama adalah saya harus mengecek seluruh pompa-pompa, rumah pompa, waduh berfungsi dengan baik. Tahun ini juga ada anggaran namanya pengerukan saluran-saluran. Saya akan juga bersama dengan pejabat terkait melakukan pengecekan, itu kan yang short time. Bagaimana yang jangka panjang untuk program DKI Jakarta? Tadi ada pembangunan waduh, beberapa waduh, dianggalkan beberapa untuk situ-situ, termasuk juga pembelian pompa, termasuk juga revitalisasi tali-tali air. Nah itu yang memang program DKI Jakarta dan banyak lagi lainnya. Pak O, banyak official berkantor di Palai Kotanya per hari ini Pak O? Ya per hari ini. Dan ada Pak Deputi, ada Budu Putih. Jadi tugas sehari-hari Pak Deputi, Pak B, Budu Putih, Purika untuk kegiatan sehari-hari memimpin rapat dan yang lain. Tentunya ada hal-hal yang memang harus kami bertiga mengambil sebuah keputusan, seperti langkah-langkahnya Bapak Presiden terkait dengan C20, itu nanti kami bersama Pak Deputi dengan Budu Putih. Atau bisa secara virtual, hari-hari nanti beliau-beliau yang melaksanakan tugas di sini. Hari ini padat ada paripurna sampai jam 15. Setelah itu saya meminta kepada Pak Menteri PUPR untuk saya menghadap beliau, meminta saran dan koordinasi dan kombinasi dan apa yang saya harus lakukan, pemerintah daerah, apa yang harus dilakukan dan bersama-sama dengan Kementerian PUPR. Besok ada pengarahan 600 pejabat DKI, setelah itu saya ada beberapa ke wilayah, ada itu Kewadung Peluit, ada itu Sungai Sintiong, dan seterusnya. Padat sampai satu minggu ke depan sudah keliling terus. Ya doakan saja, mudah-mudahan bisa, sehat selalu. Pak B, untuk fokus kerjaan di sana, sudah dibicarakan juga ke Pak B, ke Ketunjangan dari sini? Sudah, sudah bertiga. Mudah-mudahan pasti berjalan dengan baik. Mungkin Kementerian Pak Deputi. Pak B, bagaimana Pak? Saya akan melanjutkan, utamanya fokus di C20 ini Pak? Ya, selama ini kan sistemnya sudah berjalan baik, jadi sudah tidak masalah. Jadi mesin birokrasi sudah berjalan. Jadi artinya Pak Heru menjadi PJ Keputu DKI itu bisa kami putuskan bertiga, ataupun kalaupun perlukan sekarang sudah seberang virtual, segala macam. Jadi tidak masalah. Semuanya bisa dikoordinasikan, bisa dibicarakan, bisa dikerjasamakan. Bu Deputi. Selama ini, mekanisme kerja kita sudah terbangun dengan baik. COVID memberikan pelajaran cukup banyak, sehingga online sudah terbiasa. Rapat online, kemudian persuratan online, bahkan kita rapat pun tidak di hari kerja, itu sudah biasa. Di luar jam kerja, di luar hari kerja, sudah biasa. Jadi mudah-mudahan semuanya tetap berjalan dengan lancar. Mohon doanya saja. Pak Hr, tapi ini juga jadi pertanyaan, ini siapa sih pengganti kaset-kaset pengganti Pak? Kalau ini, dalam pandangan kami, jadi kenapa Pak Heru dipilih menjadi PJ Kepulitika, itu kan karena jabatan eselon satunya. Jadi artinya karena kinerja beliau sebagai kaset pres, jadi ya tidak perlu diganti, tinggal hanya dijalankan saja di dalam seperti apa. Yang penting kan Pak Heru menjadi PJ Kepulitika tidak mengganggu pelayanan kepada Bapak Presiden dan Ibu Negara. Dan kami jamin tidak akan berubah. Itu sama. Standarnya kita sudah punya standar, jadi kami yakin tidak akan ada perubahan. Jadi tidak perlu diganti. Jadi kan tadi juga, makanya yang saya sebutkan, kami hanya memberikan selamat kepada Pak Heru sebagai PJ Kepulitika DKI, tapi kami tidak mau melepas. Tapi setemunya nanti 2 tahun ke depan itu, betulan Pak Heru masih bisa ngasih advice ke timnya Pak B, atau betul-betul Pak U itu akan fokus di PJ saja nanti? Ya tentunya fleksibel saja. Jadi tidak perlu kaku-kaku. Cuma memang misalnya Pak Heru pun misalnya, si Ibu kan bisa ada saya, ada Bu Deputi, Bu Rika. Jadi artinya keputusan yang kami buat itu sudah atas tamat sekret Presiden. Jadi tidak perlu kaku apa harus Pak Heru semua, enggak juga. Yang penting kan kecepatan pengambilan keputusan tetap dilakukan. Dan kami sudah menghitungkan, artinya risiko-risiko itu yang kami perhitungkan. Jadi insya Allah setidak akan berubah. Tetap sama pelayanan kepada Bapak Presiden dan Ibu Negara. Karena kan tugas sekretaris Presiden itu itu, pelayanan kepada Presiden dan Ibu Negara dalam protokolan, keliputan, dan pelayanan lainnya. Cukup? Ya, selama ini bertiga terus. Dan juga para karut. Ya, para karut. Ya, oke. Masih bisa belajar lagi. Masih. Kami akan menjamu yang mulia dan Bapak Ibu di hamparan Pantai Bali yang indah yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G20 ke depan. Sampai bertemu di Indonesia. Terima kasih. Sampai bertemu di Indonesia.